Halo para penonton setia YouTube channel Indotara, perkenalkan saya Roby dari Divisi Electrical Equipment. Hari ini kita akan membahas satu unit sangat spesial yaitu PDRF 250 KVA. Tergangan listrik yang terkira stabil itu bisa mengganggu aktivitas produksi bapak ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan suatu alat untuk menstabilkan listrik dari PLN supaya bisa masuk ke dalam mesin yang kita gunakan supaya bisa terlebih stabil dan tidak merusak komponen-komponen di dalam pemakaiannya. Nah, oleh karena itu saya memperkenalkan stabilizer PDRF 250 KVA. Mau tahu spesifikasi lebih lanjut dari unit ini? Saksikan YouTube channel ini sampai selesai. Stabilizer ini memiliki kapasitas yang besar, yaitu 250 KVA, serta bisa membackup sampai 375 Ampere. Lalu bisa dilihat juga di sini, dari catnya sendiri ini sudah dilapisi oleh powder coating dari Freilac Jerman. Dimensi dari stabilizer ini adalah memiliki panjang 116 cm, lebar 88 cm, serta tinggi 186 cm. Lalu di sini adalah panel indikatornya. Bisa kita lihat di sini, yang pertama itu adalah untuk input voltage-nya. Bisa kita lihat di sini, lalu untuk Ampere di pasal 1, pasal B, dan pasal C-nya. Lalu di sini adalah untuk output voltage yang sudah distabilkan oleh stabilizer sendiri. Di sini ada input voltage conversion, yaitu di sini kita bisa melihat untuk voltase dari pasal A, pasal B, dan pasal C. Dan di sini adalah untuk output voltage dari conversion-nya itu. Di sini kita bisa lihat output yang dihasilkan setelah distabilkan oleh stabilizer untuk pasal A, pasal B, dan pasal C. Di sini bisa kita atur juga. Nah, lalu di sini juga ada manual switching-nya. Di sini bisa di otomatik atau manual. Sama di setiap pasal, pasal A, pasal B, dan pasal C. Lalu di sini ada tombol untuk menyalakan stabilizer. Lalu di sini adalah untuk emergency stop dari stabilizer. Lalu di sini juga ada tombol boost untuk menaikkan tegangan dan step down untuk menurunkan tegangan. Di sini di setiap pasal tersedia masing-masing untuk menaikkan tegangan dan menurunkan tegangan. Lalu di sini ada input indikatornya. Di sini bisa kita lihat bahwa indikator yang berjalan dengan normal atau kelebihan voltase. Di sini juga sama outputnya. Di sini bisa kita lihat untuk apakah voltasenya itu normal atau kelebihan voltase atau kurang voltasenya. Lalu di sini ada city power. City power ini adalah indikator untuk melihat bahwa di sini stabilizer sedang tidak mensabilkan tetapi langsung dari sumbernya PLN. Oke, kita lanjut ke bagian dalam dari stabilizer PDRF 250 KVA ini. Mari kita lihat. Untuk setiap pembelian, di sini juga sudah disediakan kunci untuk pembukaan stabilizer ini. Ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini, motoran dari stabilizer ini adalah independen. Jadi di sini bisa kita lihat, ini akan menghasilkan voltase 1 pas dan 3 pas yang sangat presisi. Bisa kita lihat di sini, gulungan tembaga ini sudah memakai High Purity OFC Cooper dari Hitachi Alloy Jepang. Nah, mengapa kita memakai bahan ini? Kita memakai bahan ini supaya performanya bisa maksimal dalam pemakaiannya di kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Bisa kita lihat juga di sini, di setiap gulungannya ada dilengkapi dengan kipas. Fungsi day kipas ini adalah untuk menstabilkan suhu di dalam stabilizer supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita bisa lihat lagi untuk ke arah PCB-nya. Nah, PCB ini bisa kita lihat di sini. Di sini bisa di-switch antara PCB A dan PCB B. Nah, fungsi day switch ini adalah dari PCB A, bila ada terjadi masalah di PCB A, bisa langsung di-switchkan ke PCB B. Lalu di sini juga kita sudah memakai snager untuk memastikan kualitas dari produk kita bisa bertahan lebih lama untuk dipakai oleh customer. Oke, di sini bisa kita lihat juga. Di sini ada PCB switch-nya. Masing-masing dari gulungan ini ada PCB switch-nya masing-masing. Jadi, bila nanti ada terjadi suatu kesalahan dalam PCB-nya, di sini bisa dialihkan ke PCB B-nya, yaitu sebagai PCB daruratnya. Lalu di sini bisa kita lihat juga, di sini sudah ada MCB dan kontaktor yang menggunakan snager untuk memastikan bahwa unit yang nanti dipakai tidak akan bermasalah dan memiliki kualitas yang maksimal. Stabilizer ini bisa menstabilkan 20% ke atas atau ke bawah dari tegangan yang tidak stabil tersebut. Lalu untuk respon timenya, stabilizer ini bisa merespon time 1,5 second yang sudah cukup sangat cepat bila digunakan untuk skala-skala industrial atau perumahan. Lalu untuk efesiensi dari stabilizer ini adalah 94%. Ini merupakan keuntungan memakai stabilizer dari arah kawah. Lalu untuk panel kontor dari PCB, stabilizer ini menggunakan teknologi Invenion dari Jerman. Stabilizer ini juga sudah dilindungi oleh beberapa proteksi yaitu over or under voltage and over current. Lalu untuk proteksi delay and error. Lalu untuk proteksi pass failure and pass sequence protection. Lalu untuk machine fault indicator. Stabilizer ini kalau bisa dilihat, ini sudah sangat kompleks ya Pak Femisa. Untuk garansi dari stabilizer ini adalah 5 tahun untuk full spare part dan untuk servicenya. Ini juga bisa langsung dikomunikasikan kepada tim dari after sales Indotara Persadah. Bila ini kontak lebih lanjut, bisa dihubungi seller yang bersangkutan supaya nanti bisa dibantu untuk diarahkan ke tim after salesnya. Untuk menentukan stabilizer yang cocok untuk kebutuhan bapak ibu sehari-hari, Bapak atau ibu bisa menghubungi kontak sales yang bersangkutan untuk menentukan jenis stabilizer apa yang cocok untuk dipakai di tempat bapak atau ibu. Indotara sendiri juga menyediakan instalasi dan tes commissioning bila bapak atau ibu ingin melakukannya di tempat atau di site dari tempat bapak atau ibu. Oke, di samping sini juga sudah ada terminal connection dari stabilizer pdf 250kph ini. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah untuk yang R, ini S, ini T, dan ini adalah netral. Lalu untuk sisi sebaliknya juga sama, di sini juga ada outputnya, outputnya itu adalah 3D netral untuk yang lain yang R, S, dan T-nya. Lalu untuk instalasinya, ini kita menggunakan kabel NYY 4x150mm. Oke, kita buka ya bagian belakangnya ya. Oke, di sini kita bisa lihat, di sini kita lihat ada breaker. Breaker ini adalah untuk saat pertama kali pemasangan. Saat instalasi dari stabilizer Arakawa PDRF 250kph ini, ini harus dinyalakan breakernya terlebih dahulu. Ya, lalu di sini ada panel switch. Di sini yang menunjukkan kalau misalkan, bila panel switchnya di bagian bawah, ini adalah blizzard sedang bekerja untuk menstabilkan tegangan. Dan bila untuk dinaikkan ke city power, dia ini akan langsung, aliran dari voltasinya itu langsung dari PLN. Jadi benar-benar pure dari PLN masuk ke dalam mesin Anda. Oke, lalu di sini ada trafo isolator. Trafo isolator ini fungsinya adalah untuk mengisolasi tegangan yang masuk dan keluar dari stabilizer. Oke, stabilizer ini juga bisa menstabilkan tegangan listrik dari 20% ke atas dan ke bawah. Jadi ini sudah sangat baik bagi penggunaan di perumahan ataupun di skala industrial. Lalu untuk respon time dari Arakawa PDRF 250kph ini adalah 1,5 detik. Ini merupakan respon time yang sudah cukup yang cepat untuk pemakaian sehari-hari bapak. Untuk akurasinya, stabilizer ini bisa di up dan bisa di down 2,5% dari standar stabilizer ini bisa menstabilkan tegangannya. Di sini Arakawa juga tidak hanya menyediakan untuk unit PDRF saja, tetapi kita juga menyediakan untuk stabilizer 1 pas, yaitu FS 1 pas. Lalu untuk lanjut ke 3 pas, yaitu PDS 3 pas. Lalu untuk yang PDR, lalu PDRF. Dan untuk yang bila bapak atau ibu ingin yang contactless, bapak bisa pemesanan yang PDX atau yang NCX. Oke, bila bapak atau ibu ingin melihat unit yang tadi saya jelaskan, bapak atau ibu bisa datang ke kawasan milenium yang ada di Cikupatanggerang. Kami juga mengundang para konten kreator untuk datang ke showroom kami untuk melakukan pengambilan gambar secara gratis dan untuk menjelajahi gudang-gudang kita supaya bisa disebarkan ke kerabat-kerabat terdekat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel PT Indotara Persada. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video Indotara Persada. Oke, sekian ulasan dari PDRF 250 KVA pada hari ini. Saya Robby dari Divisi Electronic Equipment dengan nomor telepon 0811-9601-1497. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di like video. Sampai jumpa di like video. Sampai jumpa di like video.